tapi anehnya ini terjadi pada batang jambu air kalau di jenis vikus itu kita sudah tidak aneh ya teman-teman tapi ini saya sangat aneh atau mungkin saya yang baru lihat teman-teman semua sudah pada tahu silahkan komen di bawah video ini untuk kita saling berbagi pengetahuan ya teman-teman Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu Mani ketemu lagi bareng kita disini ini kita sedang di kebun ya teman-teman kita sedang dijak bumbolang bonsai kita sedang membereskan hasil-hasil donggalan kita dan kebetulan disitu ada pisang yang mateng ya kita akan petik sekalian ya nanti kalau untuk petainya ya teman-teman masih ada tapi belum tua oke akan ada sesuatu yang unik ya teman-teman saksikan terus videonya dan terima kasih untuk yang selalu mendukung kami bagi yang baru nemu channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe pencet tombol loncengnya untuk selalu tahu selamat datang di video kami salam satu hobi mantap gedangnya mateng mateng guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman yang saya mau tunjukkan sebenarnya di video kali ini ini adalah pohon jambu air ya jambu air jambu air biasa ya ini sedang tidak berbuah ya jadi kita tidak bisa tunjukkan seperti apa buahnya ini dulunya terlalu subur makanya disini dikupas kulitnya untuk rencananya untuk mematikan atau mengurangi kesuburan daun yang di atas itu tapi gak tahu suatu kebetulan atau emang karakter pohon jambu seperti ini ini jadi malah kesannya kayak setek air ya teman-teman kayak setek air kayak di batang fikus disininya dia keluar akar keliling walaupun belum gak sepanjang-panjang pada fikus atau beringin gitu ya tapi di atas sayatan kulitnya dia itu tumbuh akar jadi malah kesannya ini seperti cangkok angin ini terjadi secara kebetulan ya teman-teman secara kebetulan banget kita juga tidak tahu dulunya akan tetap hidup disangkanya akan mati soalnya yang sebelah sini ini dia tidak bertahan ya teman-teman ini kering batangnya mati tapi yang batang utamanya dia itu hidup dan di atas sayatannya ini keluar akar dan kulitnya ini menutup ya seperti pada fikus ini aneh ya akhirnya saya sharing pada sama teman-teman semuanya siapa tahu bisa dapat jawabannya apakah memang karakter pohon jambu air ini seperti ini atau emang ini suatu kebetulan atau keajaiban ya sampai sini dia keluar akar terus walaupun tidak sepanjang-panjang pada tanaman fikus ya jadi niatnya mau mengurangi kesuburan atau mematikan pohon jambu ini tapi malah dia tetap hidup dan keluar akar di atas sayatan kulitnya di bawahnya dia tetap tumbuh tunas-tunas baru ya teman-teman jadi kalau mau ini dipotong segini dibikin bonsai kayaknya bagus tapi enggak ya akhirnya ini tetap seperti ini mungkin lama-kelamaan dia akan menutup lagi si kambiumnya ini si kulitnya ini dan akan menjadi subur kembali pada awalnya kita potong-potong ya karena kita yakin dengan stack batang ini hidup kita tancap-tancapkan di tanah dan hidup dan ini malah kita tidak menyangka sama sekali ya teman-teman bakalan seperti ini tetap hidup subur dan mau berbunga ya tapi disininya malah keluar akar mungkin secara alami bisa kita simpulkan ya dia akan tetap butuh nutrisi jadi bagaimanapun caranya akan mencari bahan makanan dari bawah tanah ya untuk menyuplai bahan makanannya ke daun dan bakal bunga ini siklus hidup ya seperti pada manusia pada umumnya dengan berbagai cara kita akan upayakan untuk bertahan diri ini juga pada umumnya seperti itu tapi anehnya ini terjadi pada batang jambu air kalau di vikus di jenis vikus itu kita sudah tidak aneh ya teman-teman tapi ini saya sangat aneh atau mungkin saya yang baru lihat teman-teman semua sudah pada tahu silahkan komen di bawah video ini untuk kita saling berbagi pengetahuan ya teman-teman bahwa jambu air bisa di stek angin walaupun tanpa sengaja inilah hasil kita stek batang ya stek batang jambu air juga ada di sebelah situ ya teman-teman itu juga jambu air hasil kita stek batang tadinya kita tidak cangkok karena kita yakin dengan ditazapkan saja di tanah dia akan tumbuh nyatanya terbukti tumbuh ya subur teman-teman oke ya teman-teman itu tadi ya sekilas video dari kami kita sharing ya sesuatu yang unik atau saya baru pernah lihat mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah lihat atau pernah juga di kebunnya ada hal unik seperti itu bisa komen di bawah video ini dan terima kasih untuk yang selalu mendukung kami dan bagi yang baru nemu channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe pencet tombol loncengnya untuk selalu tahu update video dari kami salam satu hobi mantap